Saya termasuk orang yang waktu kuliah bahasa Inggrisnya jelek. Tapi bukan berarti itu akhir dari segala-galanya. Karena bahasa Inggris itu ternyata mudah untuk dipelajari. Dan yang membuat semuanya mungkin itu bukan kursus, bukan nilai, bukan hasil tes. Tetapi adalah kemauan untuk melatih diri setiap hari. Ada kemauan, ada rasa ingin tahu, kemudian diri ingin dengan doa. Bukan berarti itu tidak ada halangan, halangan banyak sekali. Tapi halangan itu akan membuka ibarat kita mau naik kelas. Nah dari situ kemudian saya memiliki rasa percaya diri untuk mendaptar sebagai guru, sebagai dosen. Karena saya punya track record, saya punya pengalaman. Dan saya yakin saya bisa, bisa karena belajar. Belajar karena apa? Karena tidak punya pilihan lain. Ternyata itu membuka jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Setia TV Tabalong? Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Anda. Bersama saya Mai Shanti yang akan menemani pemirsa selama 30 menit ke depan dalam berbagi kisah. Pemirsa, kali ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau ini merupakan putra asli Tabalong yang saat ini menjadi pengajar di perguruan tinggi di luar negeri. Tepatnya di Departemen of Religious Studies, University of Saskatchewan, Kanada. Dan langsung saja di studio kita sudah berhadir Profesor Pak Rizal Azmi Halim, MA PHD. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah senang sekali bisa bergabung di sini dan menyapa pemirsa. Alhamdulillah saya juga merasa senang sekali karena berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Profesor. Profesor Halim boleh Prof? Boleh, ya. Selaturahmi dengan pemirsa. Untuk diketahui bersama, Profesor Halim ini menempuh pendidikan serata satu di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Kemudian melanjutkan pendidikan magister di Universitas Harvard, Amerika Serikat, betul? Harvard Seminary. Oh, Seminary. Dan melanjutkan pendidikan serata tiganya atau S3-nya, PHD, di Universitas McGill, Kanada. Benar. Oke, Prof. Sebelum kita menggali lebih jauh nih, kisah tentang Profesor ya. Wah, terinspirasi sekali saya dari awal, terinspirasi sekali. Menjadi pengajar atau dosen di luar negeri itu luar biasa. Kita ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana cerita Profesor mendapatkan program Biasiswa di luar negeri itu. Ya, bisa. Saya mendapatkan Biasiswa untuk S2 itu sebenarnya melalui proses yang sangat panjang. Jadi saya mulai menggali, mulai mencoba melihat peluang Biasiswa itu sejak SMA, sejak Mandersali ya. Mandersali luar biasa ya. Jadi saya aktif melihat peluang, membaca koran karena belum ada internet kan pada waktu itu. Bahkan saya sempat memulis surat kepada sebuah kedutaan besar gitu. Wah, rupiah. Berilah informasi, peluang, apa peluang yang bisa kita jajaki kan. Nah, dari situ kemudian berjalan, waktu berjalan. Saya tidak pernah mendapatkan Biasiswa selama sekolah S1 ya. Dan kemudian S2, selesai S1 saya pernah melamar S2 di Australia tapi tidak lolos. Kemudian saya mendapatkan Biasiswa di Gajah Mada. Dari situ kemudian saya membuka peluang, saya berteman, saya mencoba membangun jaringan. Nah, dari jaringan itulah kemudian terbuka peluang-peluang yang sebelumnya tidak pernah ada. Jadi penting sekali untuk membuka jaringan ya, networking ya. Ya, networking ya. Luar biasa, Prof. Kemudian saat itu nih, Prof. Modal utama untuk mendapatkan Biasiswa di, khususnya di luar negeri ya. Itu benar tidak harus lancar berbahasa Inggris tidak ya? Tidak. Saya termasuk orang yang waktu kuliah, bahasa Inggrisnya jelek. Jadi kalau boleh buka rahasia, nilainya itu C. Tapi bukan berarti itu akhir dari segala-galanya ya. Karena bahasa Inggris itu ternyata mudah untuk dipelajari. Dan yang membuat semuanya mungkin itu bukan kursus, bukan nilai, bukan hasil tes. Tetapi adalah kemauan untuk melatih diri setiap hari. Setiap saat. Karena kita tidak tahu kapan untuk menggunakannya. Tetapi bukan berarti kita tidak menggunakan, tidak memakai, dan tidak menambah. Jadi harus selalu ada kemauan untuk memperbaharui diri, menambah kosa kata. Kemudian menambah pengetahuan tentang bagaimana pengucapan yang baik. Sampai sekarang saya masih belajar. Sampai sekarang saya masih menambah kosa kata baru. Karena kosa kata baru itu juga berkembang kan? Berkembang, ya. Tidak statik ya. Nah, jadi kalau misalkan ada anak-anak muda yang ingin belajar, ingin studi ke luar negeri, kemudian terhalang dengan bahasa. Jangan putus asa. Bahasa Inggris itu bukan bahasa kita. Ya, benar. Kita tidak dilahirkan dengan bahasa Inggris. Tapi bukan berarti bahasa itu tidak bisa dikuasai. Jadi saya sangat menyarankan sekali kalau ada kemauan, kemauan diri dengan usaha dan doa, maka insya Allah akan ada jalan keluar. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Betul sekali. Kemudian, Rob, memotivasi awal untuk kuliah ke luar negeri itu apa sebenarnya sih? Kok tidak di Indonesia saja? Saya kuliah di Indonesia. Enggak, S2-nya istilahnya. S2, S3 dan bahkan sekarang. Ya. Saya sejak kecil suka membaca buku. Saya membaca biografi. Saya membaca buku-buku filsafat. Buku-buku yang saya sebenarnya tidak sengaja. Di rumah kakek saya di Tanjung. Itu ada beberapa buku yang dulu dibaca oleh kakek saya. Tapi saya tertarik. Jadi saya buka pelan-pelan. Itu membangun rasa penasaran. Jadi penting sekali untuk memiliki rasa penasaran. Curiosity. Nah, curiosity itu kemudian membuka jalan. Ada rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu itu caranya bagaimana untuk ibarat kita haus atau merasa lapar gitu ya. Kita ingin memenuhi kebutuhan itu. Caranya adalah dengan membaca buku. Membaca buku kemudian membuka cakrawala dunia. Membuka mata kita terhadap apa yang terjadi di luar sana gitu kan. Tidak hanya terjadi di Kabupaten Tabalong. Makanya setelah itu saya ingin kulit sekolah ya. Sekolah setelah tamat SD saya tidak di Tanjung. Saya memutuskan untuk keluar gitu kan. Melihat cakrawala. Pemikiran melihat dunia lain selain ada di Kabupaten Tabalong. Ada waktu itu. Alhamdulillah ada jalannya. Luar biasa tadi ada kemauan. Ada kemauan. Ada rasa ingin tahu. Kemudian diiring dengan doa ya. Bukan berarti itu tidak ada halangan loh ya. Halangan banyak sekali. Tapi halangan itu apa. Halangan itu akan membuka. Ibarat kita mau naik kelas ya. Naik kelas itu kan ada ujian ya. Nah ujian itu harus kita lewati. Dan kemudian ada lagi ujian berikutnya. Ada lagi ujian berikutnya. Jangan pernah putus asa pada level tertentu. Dan kemudian melihat itu sebagai akhir dari segala-galanya. Penghalang ya isinya tidak. Kemudian support nih. Dari keluarga itu bagaimana? Support dari keluarga luar biasa penting. Tidak akan pernah bisa kita mencapai segala sesuatu dalam hidup kita tanpa support dari keluarga. Saya kalau misalkan harus mengucapkan terima kasih. Saya berterima kasih itu adalah kepada keluarga. Karena dengan doa ke dua orang tua. Kemudian dengan support ya. Support itu macam-macam. Bisa dengan siap. Bisa dorongan motivasi. Kemudian bantuan-bantuan nasehat. Hiburan. Itu sangat penting sekali. Yang pasti memberi supportnya ya dari awal. Luar biasa ya. Nah ini berbicara tentang tadi hambatan permasalahan ini. Yang selama di luar negeri khususnya ketika studi itu ada tidak? Ya. Pasti ada ya? Banyak. Pertama kita perbedaan budaya ya. Sekali lagi. Saya bukan orang yang pandai berbahasa Inggris. Maka hambatan pertama kali adalah hambatan berbahasa. Nah bagaimana caranya kita mengatasi masalah itu? Kita harus punya cara untuk beradaptasi. Ternyata bahasa yang kita pakai sehari-hari itu berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh orang di luar sana. Saya pernah tinggal di Amerika Serikat, saya pernah tinggal di Kanada, saya pernah ke beberapa negara lain. Budayanya berbeda, pengucapannya berbeda. Cara mereka menyampaikan sebuah gagasan yang bagi kita itu adalah benar itu kan. Itu terdengar seperti poetik ya. Seperti sastra buat mereka. Dan mereka heran. Jadi ada memang semacam sok budaya yang sempat kaget, tapi itu bisa dilalui karena kita belajar dari situ sebenarnya. Berarti cara penyampaian pun kadang bisa berpengaruh ya? Betul. Bisa beda. Cara penyampaian, cara pengucapan kata, walaubagaimanapun karena kita tidak dilahirkan dalam bahasa Inggris, maka kita masih memiliki logat. Logat kita ini logat hulu sungai, jadi kental sekali ya. Logat hulu sungai, mungkin logat keluahnya ada gitu kan. Jadi masih terbawa dan orang tahu kalau kita bahasanya bukan bahasa Inggris. Mereka paham. Perlu berapa lama adaptasi? Sampai sekarang saya masih beradaptasi. Ya luar biasa. Belajar tapi saya benar-benar termotivasi. Kemudian ini ada tidak istilahnya pengalaman yang tidak terlupakan atau yang berkesan ketika menjadi mahasiswa di sana? Ada. Ketika S2 saya mendapat biasiswa penuh dari Kulbright ya. Dan itu saya berkeinginan untuk melanjutkan S3. Apapun alasannya, apapun kondisinya saya ingin melahirkan di S3. Dan tidak ada biasiswa pada waktu. Dan tidak ada jaminan saya mendapatkan biasiswa. Maka caranya adalah saya harus membangun jaringan lagi. Kemudian menabung. Dan untuk bisa menabung maka saya harus bekerja. Saya harus bekerja, meninggalkan anak yang masih bayi pada waktu itu. Masih 6 bulan ya, saya harus bekerja. Pagi sampai sore saya kuliah. Kemudian jam 5 sampai jam 11 malam saya harus bekerja. Dan kemudian saya bisa menabung. Jadi yang paling berkesan adalah saya bisa menyimpan biasiswa saya. Saya simpan biasiswa saya. Dan saya hidup dari hasil pekerjaan saya. Malam jam 5 sampai jam 11 itu. Saya simpan sebagian memang ada sedikit-sedikit terpakai gitu kan. Dari situ saya bisa melanjutkan S3. Dan saya punya modal. Walaupun saya tidak dapat biasiswa. Saya yakin saya bisa untuk mendaftar. Kemudian daftar saya biasiswa sendiri. Saya harus daftar 5, universitas 6. Kalau saya salah 5, 6. Di Amerika, di Kanoda. Dan dengan tabungan itu. Saya bisa mengajak anak dan istri. Dan sejak itu saya tidak bergantung dengan biasiswa pemerintah. Jadi saya hanya bergantung dengan biasiswa pemerintah. Dari Pumbright. Dari Departemen Upstate ya. Amerika Serikat. Itu hanya 2 tahun. Berarti memang dari awal sudah berencana ya? Ada. Sejak S3 ya jadi. Sejak Madrasa Alias ya. Target itu sudah harus S3 istilahnya seperti itu ya. Harapannya memang seperti itu. Karena ada rencana ya. Saya terbiasa membuat rencana 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Apa yang terjadi? Apa yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan? Jadi bukan hanya 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan lulus apa ya? Kadang-kadang saya berpikir bahwa saya sangat baik sel dalam menyusun rencana. Tapi kan itu kan hanya rencana manusia ya. Banyak hal yang tidak bisa kita capai. Karena manusia terbatas kan. Lagi-lagi kita harus kembali kepada ya kenyataan bahwa kita tidak berkuasa sebenarnya. Manusia hanya berencana. Tapi Tuhan juga yang menentukan. Dari perencanaan itu justru memang sekarang terlihat ya. Luar biasa itu. Ya mungkin ada sebagian yang tercapai. Dan masih banyak sebenarnya yang belum bisa diwujudkan. Kemudian nih Rob, tips ya. Bisa berbagi tips mungkin bagi pemuda-pemudi khususnya yang di Tabalong. Itu yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri itu apa aja? Apa yang harus dipersiapkan? Pertama kita harus punya motivasi. Kita harus tahu kita maunya apa. Peluang itu banyak sekali. Dan kita harus adaptif terhadap perubahan zaman. Apa artinya adaptif? Jangan sampai kita melihat peluang itu. Peluang tidak datang pertama satu ya. Peluang tidak datang ke rumah dan mengetuk pintu. Halo, Assalamualaikum ini loh peluang. Dia begitu. Kita yang harus melihat, kita yang harus keluar, siapkan sandal, sepatu, pakai halam yang bagus. Keluar, cari peluang itu. Itu yang terjadi ketika saya masih duduk di bangku SMA ya. Saya harus melihat itu, harus membaca, harus dibolak-balik Koran itu. Koran, maaf ya, koran dibolak-balik. Dan harus didatangi tempat-tempat yang di mana diharapkan di situ ada informasi. Hanya mencari informasi. Ya, siswa. Hanya mencari informasi itu. Tapi kan kita punya ya, punya usaha. Setiap langkah untuk kebaikan, itu akan membuka jalan. Entah itu besok atau kemudian hari ini. Tapi langkah itu harus ditapak ya. Kalau tidak, maka kita selamanya akan di control zone ya. Iya, di posisi yang disitu-situ saja ya, tidak akan bergerak. Bukan berarti disitu-situ saja itu tidak baik. Baik, Alhamdulillah. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Saya sangat bersyukur sekali bisa dilahirkan di Tabalong. Kemudian bisa tumbuh besar di Tabalong. Barangkali ada peluang yang bisa kita kerjakan di tempat lain. Barangkali ada tempat yang lebih baik. Barangkali ada tempat di mana kita bisa berkontribusi. Entah itu sebagai individu, entah itu sebagai kepala keluarga. Sebagai bagian dari masyarakat. Sebagai seorang yang beragama misalkan. Ada hal yang bisa kita lakukan untuk orang banyak. Dan itu bukan berarti bahwa kita tidak bisa maafkan apa-apa disini. Banyak sekali peluang disini yang harus kita lakukan. Oke, luar biasa sekali, Rob. Baik, pemirsa di Tabalong. Setelah ini kita akan membahas perjalanan Profesor Halim menjadi tenaga pengajar di luar negeri. Bagaimana ceritanya? Saksikan sesaat lagi di Berbagi Kisah. Jangan kemana-mana. Kembali lagi pemirsa di Berbagi Kisah. Masih bersama Profesor Pak Rizal Azmi Halim. Rob, kita lanjut lagi ya, Rob. Oke, Rob. Bagaimana awal mula Profesor bisa menjadi seorang dosen yang pengajar di luar negeri? Ya, awal mulanya adalah ketika saya masih, ya ini sekali lagi ya, halangan itu membuka jalan sebetulnya. Saya S3 itu tidak mendapatkan biaya siswa dari pemerintah, satu. Kemudian ketika tidak mendapatkan biaya siswa, apa yang harus saya lakukan? Saya bekerja. Bekerja sebagai asisten dosen, kemudian saya bekerja sebagai pengajar ya, honorer lah istilahnya seperti itu di beberapa tempat ya. Nah, dari situ kemudian saya mengumpulkan apa? Mengumpulkan pengalaman, mengumpulkan track record ya istilahnya ya. Mengumpulkan skill yang tidak didapatkan di bangku sekolah. Nah, dari situ kemudian saya memiliki rasa percaya diri untuk mendaptar sebagai guru, sebagai dosen. Karena saya punya track record, saya punya pengalaman, dan saya yakin saya bisa. Bisa karena belajar. Belajar karena apa? Karena tidak punya pilihan lain. Ternyata itu membuka jalan. Jadi itu awal mulanya. Bahkan ketika saya masih mahasiswa, saya aktif membantu dosen pada waktu itu. Sesen dosen, asesen dosen, ya. Dan dari situlah kemudian saya mendapat pengalaman. Dan dari situ juga kemudian saya mendapat jaringan. Karena kita perlu mendapat support sekali lagi dari profesor-profesor yang sudah ada. Dan kemudian ada catatan yang bisa kita jadikan sebagai referensi. Nah, tanpa itu saya yakin akan sangat sulit sekali. Kembali lagi tadi networking tadi. Networking, ya. Kemudian ini tadi, kembali lagi nih. Kenapa sih jadi memilih pengajar di luar negeri? Ini kembali lagi bertanya. Ya, pengajar di luar negeri itu sekali lagi ya. Bukan mengatakan bahwa pulang ke Indonesia itu tidak ada kesempatan ya. Sebenarnya, kalau boleh memilih, saya akan memilih tinggal di Indonesia. Tetapi ada hal-hal yang bisa kita kerjakan di sana. Dan saya merasa itu adalah prioritas saat ini. Suatu saat saya ingin pulang ke tanah air ya. Tetapi ada hal-hal yang bagi saya pribadi itu sangat penting sekali. Apa contohnya? Yaitu membangun better understanding ya. Pemahaman yang baik tentang, maaf, tentang kondisi umat Islam dunia gitu kan. Yang sering disalahpahami ya. Yang sering tidak dimengerti ya secara detail. Kemudian ingin menjembatani ya. Menjembatani budaya yang barangkali kalau melihat apa yang dilaporkan oleh sebagian media itu nampak bertentangan. Sebenarnya tidak gitu kan. Jadi saya merasa itu sebagai semacam apa ya? Semacam tugas atau mungkin sebagai ladang dakwah kalau saya boleh katakan itu. Kenapa saya memilih untuk tinggal di luar negeri. Barangkali suatu saat saya akan pulang. Tetapi saya masih punya semacam beban yang harus saya selesaikan. Selain menjadi dosen di sana ya, ada tidak kegiatan atau aktivitas lain misalnya menjadi pengajar di mana, di mana begitu kok? Ya, saya ada. Saya aktif membangun komunitas antariman ya. Komunitas antariman. Kita yang aktif ya. Kita yang datang ke tempat saudara-saudara kita yang beragama Nasrani, beragama Yahudi. Karena kita ingin supaya hubungan antara umat Islam dan umat Kristen dan umat Yahudi dan termasuk umat-umat yang beragama lain itu baik, harmonis gitu kan. Untuk membangun pemahaman yang baik, sekali lagi untuk merubah cara pandang yang barangkali sering sangat negatif ya dari media. Saya aktif di kepengurusan umat Islam di tempat di mana saya tinggal dulu waktu itu. Sekarang saya masih melanjutkan ya, semacam LSM. Saya bangun dengan teman-teman LSM antariman ya, namanya Friends in Conversation. Jadi, berteman untuk membangun dialog ya, antara umat Islam dan umat beragama lain. Kemudian berbicara tentang kegiatan pengajar tadi ya, selain mengajar juga aktif di LSM islahnya ya, kalau di sini ya, Proc. Ada tidak pengalaman yang menarik selama tinggal atau menjadi pengajar di Kanada ya, di negara-negara? Ada, untuk mengisi waktu luang biasanya, di samping kegiatan rutin untuk mengajar, saya menyediakan waktu membuka kelas umum. Jadi, kelas umum itu diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah tidak, sudah pensiun ya, sudah lanjut usia, sudah pensiun, tapi masih ingin belajar. Dan yang saya senangi di tempat di mana saya tinggal adalah, ketika orang itu sudah tidak memiliki pekerjaan atau tidak memiliki kegiatan rutin sehari-hari, mereka memutuskan untuk belajar. Jadi, ada sebuah organisasi yang mengelola beberapa individu, semacam kelompok, semacam paguyuban gitu kan, untuk orang-orang yang sudah pensiun dan ingin belajar. Nah, saya tawarkan, oke, saya bisa loh mengajar satu mata kuliah free, tidak usah dibayar, topiknya terserah, tapi saya berharap topiknya adalah topik yang saya kuasai. Jadi, kemarin itu saya menawarkan sebuah program selama lapan minggu, lapan minggu ya. Jadi, saya mengajarkan sebuah kelas judulnya Sederhana, apa sih Islam itu? Nah, Alhamdulillah menarik ya, tertarik, banyak orang yang tertarik, dan ini sudah tiga kali saya ajarkan, walaupun topiknya berbeda-beda ya di komunitas ini. Kelasnya penuh gitu kan, ternyata banyak orang yang ingin tahu banyak tentang, tentang apa ya, tentang budaya yang mereka tidak paham. Budaya yang mereka selama ini salah pahami gitu kan, dan respon yang positif itu membuat kita semakin bersemangat gitu kan. Meskipun kita tidak dibayar, meskipun kita tidak mendapatkan apa-apa dari situ, rasa penerimaan, rasa persahabatan yang terbangun, itu lebih mahal dibandingkan dengan nominal yang barangkali bisa kita capai dari situ. Nah, itu yang saya kira paling berkesan. Karena tidak ada majelis taklim di sana, jadi majelis taklimnya seperti itu. Luar biasa ya, istilahnya minat, motivasi mereka untuk belajar itu tidak ada henti ya di sana. Sama sebetulnya dengan masyarakat kita, kita kan datang ke majelis taklim tiap minggu, itu sebenarnya sama seperti itu. Hanya saja mungkin topiknya berbeda. Berbeda, iya. Luar biasa. Kemudian, Prof, sampai saat ini ada tidak harapan profesor yang belum tercapai? Ada. Saya selama ini diberi kebebasan untuk membangun mata kuliah, ya mata kuliah yang saya suka. Dan masih ada beberapa mata kuliah yang belum sampai untuk dijadikan sebagai sesuatu yang disediakan untuk mahasiswa. Misalkan, saya ingin mengajarkan mata kuliah tentang agama-agama pada masa Perang Dingin. Wah, itu kan itu menarik sekali. Bagi saya sangat menarik sekali dan penting untuk mahasiswa untuk paham gitu kan. Karena kita melihat agama itu bukan semata-mata produk sejarah di masa lalu, tetapi juga di masa kini dan masa beberapa waktu lalu yang kemudian membentuk cara berpikir saat ini. Ya, itu yang saya masih sangat penasaran. Kemudian, ada beberapa hal lain yang belum tercapai. Salah satunya adalah, ya membangun jaringan yang lebih luas dibandingkan dengan apa yang ada saat ini. Artinya melebarkan sayap, ya. Itu satu hal yang masih belum terlaksana gitu kan. Kalau boleh tahu, Prof, di sana mengajar mata kuliah apa aja? Dari tadi saya penasaran. Ya, mata kuliah agama-agama dunia. Ya, itu penting sekali. Karena itu adalah pengetahuan dasar bagi mahasiswa. Jadi memang ada di sana juga diajarkan sesuatu ya? Ada, ya. Kemudian mata kuliah agama dan etnisitas. Perbandingan agama, agama Islam, Islam in the modern world of Islam dalam dunia modern semacam itu. Sejarah kebudayaan Islam. Jadi ini adalah mata kuliah yang membuat orang penasaran sebetulnya. Dan sejak pertama kali saya membuka program ini tahun 2014 ya, itu ya mahasiswanya banyak lagi. Dan itu diikuti oleh, istilahnya tidak ada kekhususan untuk agama, masanya boleh ya? Tidak ada. Karena kita universitas sekuler ya, universitas sekuler itu adalah universitas umum. Kita tidak mengajarkan orang untuk pindah agama, kita tidak memaksa atau memberi apa ya. Ketika saya mengajar tentang agama Islam misalkan, saya mengajar agama Islam itu tidak terpengaruh tentang apa yang saya yakini. Dalam artian apa yang saya yakini sebagai seorang pribadi, itu tidak mempengaruhi cara saya menyampaikan materi. Jadi, maaf ya, satu contoh misalkan tentang sejarah Islam. Semua mahasiswa yang ada, entah itu muslim, entah itu sunnis, syiah, ahmadiyah, ismaili, kemudian apa lagi. Berbagai macam latar belakang muslim datang ke kelas itu, termasuk mahasiswa yang beragama kristen, yahudi, budi, ya budas ya, budi ya. Buddha, maaf ya, itu juga merasa nyaman untuk belajar karena mereka tidak merasa terdoktrin, tidak merasa dicekoki tentang sebuah doktrin gitu kan. Ya, seperti itu. Luar biasa sekali kisah perjalanan Profesor Halim ini menjadi tenaga pengajar di luar negeri. Saya sangat terinspirasi sekali, dok. Terima kasih. Nah, setelah ini kita ingin mengetahui bagaimana kehidupan Profesor Halim selama di luar negeri. Bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di Berbagi Kisah. Terima kasih, Pemirsa, masih bersama kami di Berbagi Kisah. Prof, lanjut. Kalau tadi berbicara tentang karir, sekarang kita berbicara tentang keluarga, ada tidak perbedaan? Perbedaan hidup berkeluarga di sini selainnya dengan di sana itu, di luar negeri itu ada tidak pola budayanya mungkin? Atau gimana ya, cara berkehidupan berkeluarganya mungkin? Berkehidupan ya, ini agak sulit sebenarnya perbandingannya. Jadi belum pernah sebenarnya merasakan hidup berkeluarga di Indonesia. Jadi perbandingannya adalah perbandingan ketika saya belum berkeluarga. Nah, yang terjadi adalah ketika kita berkeluarga dan kemudian tinggal di Amerika, itu adalah penyesuaian. Ibaratnya kita mulai dari nol. Mulai dari nol dalam segala hal. Mulai dari urusan rumah tangga, kemudian urusan bergaul dengan teman-teman di luar rumah. Termasuk penyesuaian-penyesuaian budaya, penyesuaian bahasa, penyesuaian masyarakat di mana, di lokasi di mana kita tinggal. Karena kan walaupun kita misalkan tinggal di Tabalong kan ada beberapa daerah yang belum tentu sama. Jadi itu adalah sebuah, perlu penyesuaian memang, perlu waktu penyesuaian. Dan setelah dua tahun kita pindah ke negara lain, pindah ke Kanada walaupun dekat, beda negara itu soalnya. Beda sekali. Beda sekali, bahasanya beda. Kemudian nih, istri tadi kalau tidak salah saya dengar itu dua bulan menikah ya istrinya. Sudah berarti, itu orang Indonesia juga dok? Orang Indonesia ya. Itu bagaimana ceritanya dok? Ketemu istri, kemudian menikah, punya anak berapa? Ya, saya merayu ya. Merayu itu dengan cara, saya akan ajak kamu keliling dunia. Walaupun saya tidak tahu apakah itu bisa atau tidak. Hanya itu adalah keinginan ya, ada motivasi. Saya akan ajak kamu keliling dunia. Saya akan ajak kamu belan madu di Amerika. Waktu itu belum tahu gitu kan. Itu hanya, apa, rayuan gombal gitu kan setelahnya seperti itu. Tidak tahunya dia percaya gitu kan. Dan tidak tahunya mungkin berkat doa, doa orang tua dan kemudian ada jalan-jalan yang terbuka setelah itu. Menjadi kenyataan, ya Alhamdulillah bisa menjadi kenyataan. Nah, dilanjutkan dengan memiliki anak ya. Itu juga tantangan yang besar ya. Boleh jadi itu sebuah tantangan yang paling besar ya. Memiliki keluarga dengan uang yang pas-pasan ya. Tapi sekali lagi, rintangan akan membuka peluang baru ya. Jadi setiap kesusahan itu akan ada kemudahan. Di balik kesusahan ada kemudahan. Dua kali. Di balik kesusahan ada kemudahan. Jadi jangan pernah berhenti pada satu kesusahan. Karena di balik itu ada kemudahannya. Minam al-usri yusrah ya, luar biasa. Berapa anaknya dong, Rob? Anak saya empat, Alhamdulillah. Meninggal satu tapi ya. Dan itu meninggal saat saya masih kuliah. Berat sekali. Saat Anda ingin menyelesaikan studi istigah gitu kan. Kita mendapat musibah. Sekali lagi, musibah itu kan kadang-kadang bisa menjadi latihan buat kita. Latihan yang diberikan Tuhan ya. Dipilih untuk menerima cobaan seperti itu. Ya kita harus kuat, harus sabar. Berat sekali. Berat sekali. Jangan terbayang bagaimana kita untuk survive ya. Untuk bertahan hidup tapi harus menghadapi permasalahan kematian. Itu kan berat sekali itu. Kita sedang berusaha untuk bertahan hidup. Tetapi apa yang terjadi? Kita malah dihadapkan pada kematian. Sulit sekali itu. Lagi saat itu lagi studi ya. Masih studi ya. Masih studi ya. Alhamdulillah terlewati. Bisa terlewati. Tapi memori itu tetap ada. Nah itu yang membuat kita bertahan ya. Karena ya supaya tidak jauh dari apa namanya. Dengan adik kita yang sudah mudah luih. Kemudian nih Rob. Tadi kan istilahnya setelah menikah langsung ke sana ya. Itu cara beradaptasinya tadi bagaimana? Bisa diceritakan sedikit mungkin. Itu sulit ya. Pertama, bahasa. Sekali lagi bahasa. Saya bukan orang yang pandai berbahasa Inggris. Kemudian dari segi ekonomi juga sangat sulit sekali untuk bertahan di negara bagian Connecticut. Itu termasuk mahal biaya hidup ya. Cara beradaptasi yang paling baik adalah membangun persahabatan. Kita selalu hidup sebatang kara. Tetapi itu bukan akhir dari segala-galanya. Kita bisa angkat dangsanak ya orang kan. Kita angkat, kita punya teman ya. Kita perlakukan teman sebagaimana saudara kita sendiri. Kan keluarga itu kan tidak harus selalu berhubungan darah kan. Tetapi juga bisa didapatkan dengan apa? Dengan hubungan baik. Dengan tetangga. Dengan teman-teman seperjuangan. Teman-teman sekolah. Teman-teman saya seperjuangan itu berasal dari beberapa negara. Dan sampai sekarang masih terjalin. Sangat baik sekali. Saya akan pulang. Saya akan stop di Singapura. Itu adalah teman yang saya bangun sejak saya S2 di Amerika. Dan dianggap seperti saudara sendiri. Jadi kalau saya pergi ke Singapura. Itu ada saudara saya di situ. Saya benar-benar membuka pikiran saya nih Prof. Kemudian nih Prof bagaimana cara mengenalkan. Karena kan tadi istilahnya setelah menikah ke sana. Otomatis melahirkan pun masih di sana ya Prof ya. Kembali ke Indonesia atau bagaimana? Kemudian mengenalkan budaya Indonesia di sana dengan anak khususnya itu gimana itu Prof? Ya itu memang agak ada ini ya. Ada sekali lagi ada tahap-tahap ya. Tahap-tahap ya. Karena tentu saja sistemnya berbeda. Kemudian ketika lahir anak. Kesulitan yang pertama adalah ketika kita harus apa? Harus studi. Dan harus mengelus keluarga ya. Tanpa ada bantuan orang lain. Tanpa ada bantuan orang lain maka itu akan sangat mencinta waktu. Kalau di sini kan ada namanya extended family ya. Ada keluarga ya. Kita tidak punya itu ya. Itu harus terjadi, harus kita lakukan dengan berdua. Ada tiga orang anak yang lahir di Kanada ya. Anak yang pertama lahir di Jogja. Karena waktu itu masih belum siap gitu kan. Akan sangat sulit sekali. Dan sekarang dia protes. Kenapa saya harus dilahirkan di tanah air? Maksudnya tidak merasakan perjuangan sejak lahir gitu kan. Dibandingkan dengan adik-adiknya. Itu sudah rencana Tuhan. Saya bilang kita tidak bisa merubah apa yang sudah terjadi. Gimana mengenalkan budaya di sana? Budaya Indonesia khususnya ke anak-anak. Budaya Indonesia, bahasa Indonesia, kemudian agama ya. Kita, saya sebagai seorang muslim itu merasa bahwa itu adalah identitas ya. Itu adalah jati diri ya. Nah hal yang pertama yang harus kita selalu pegang kepada anak adalah sekali lagi ya. Jangan sampai meninggal. Kecuali kamu sebagai seorang muslim. Bagi kita keluarga muslim. Kemudian bahasa Indonesia yang baik. Mengajarkan bahasa Indonesia yang baik itu adalah hal yang paling penting. Salah satu hal yang paling penting di keluarga kita. Kemudian mengajarkan cara baca ya. Cara baca Al-Quran yang baik sejak dini. Karena anak itu akan pergi. Sebentar lagi dia akan pergi. Dan ternyata memang kejadiannya memang seperti itu. Anak ketika sudah mencapai umur usia 18 tahun. Dia akan memutuskan untuk kuliah di tempat lain. Untuk hidup sendiri. Jadi kita sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk menyiapkan fondasi. Ya fondasi saya tekankan kepada ketiga anak saya. Apa yang sekarang Abah lakukan itu tidak lain adalah untuk menyiapkan fondasi ketika kamu harus hidup sendiri. Dan kamu tidak akan selamanya tinggal sama orang tua. Kamu akan hidup dengan diri sendiri. Dengan segala bekal yang kamu miliki. Maka sekarang mumpung kita masih sama-sama menyiapkan bekal. Gunakan waktu ini baik-baik. Dan siapkan sebaik-baiknya. Ya mudah-mudahan mereka siap pada saat ini. Anak saya yang pertama sudah tinggal sendiri. Sudah memutuskan untuk. Sudah kuliah. Sudah kuliah. Dia kuliah di Universiti Toronto. Jadi jauh. Luar biasa. Itu kalau pendidikan atau istilahnya sekolahnya. Di sana ada sekolah khusus Indonesia atau bergabung? Bergabung. Bergabung ya. Beberapa anak. Ketiga anak itu kuliah di sekolah. Ketika saya masih kuliah sebenarnya di Montreal. Mereka berbahasa Perancis. Jadi bahasanya berbeda. Jadi bahasa Perancis, bahasa Inggris. Di rumah bahasa Indonesia. Kadang-kadang saya ajak bahasa daerah. Bahasa Banjar, bahasa Tanjung. Bahasa saya. Dan sedikit banyak mereka belajar. Tetapi akan. Kadang-kadang suka kacau. Mereka harus merespon dengan bahasa apa. Jadi itu tantangan buat mereka. Kemudian Prof. Ini karena tinggal di sana ya. Pasti mungkin. Jarang pulang ke Indonesia. Itu bagaimana cara mengatasi kerinduannya? Saya. Alhamdulillah pulang tiap tahun. Tiap tahun. Alhamdulillah luar biasa. Saya berusaha untuk pulang. Karena saya orang tajung. Kemudian saya memiliki keluarga di sini. Bagi saya keluarga itu penting sekali. Walaupun ya. Walaupun biayanya besar gitu kan. Tapi kan bisa dicari itu. Uang itu bisa dicari. Dana itu bisa dicari. Berapapun harganya bisa dicari. Tapi kalau kita tidak memiliki orang tua. Coba. Apa yang bisa kita capai dengan. Apa yang kita miliki. Jadi keluarga itu penting sekali. Kemudian silaturahmi itu penting sekali. Karena itulah yang sebenarnya. Yang bisa kita anggap sebagai. Kekayaan. Kekayaan itu tidak harus selalu bersifat material. Tidak harus bersifat nominal. Tetapi kekayaan spiritual. Kekayaan apa. Kekayaan emosi. Kekayaan. Ya. Membangun hubungan baik dengan. Dengan saudara. Dengan keluarga. Itu adalah sebuah. Sebuah rahmat saya pikir. Dan saya sangat menikmati itu. Dan justru memperluas rezeki ya. Amin. Betul. Maaf ya. Biaya yang dikeluarkan. Untuk terbang ke sana kemari itu. Saya kadang-kadang naik pesawat itu. Sampai enam tujuh kali. Untuk sampai ke Tanjung ini. Itu besar gitu kan. Tetapi itu bukan sebuah halangan. Tidak pernah apa namanya. Itu menjadi membuat kita. Membuat kita jatuh miskin. Maaf ya. Tidak. Itu malah membuka peluang yang lebih besar sebenarnya. Dan saya rasakan itu. Ini ada tidak rencana ya. Karena tadi saya dengar sih ada. Cuma mungkin ya. Belum tahu ya. Saya tegaskan lagi nih. Ada tidak rencana. Mau menetap mungkin di Indonesia. Atau mungkin bisa membangun sebuah universitas di Tabalong. Mungkin itu ada. Betul. Saya pengen sekali pada suatu hari ya. Ingin untuk berkarir di tanah air ya. Terutama di daerah saya sendiri. Akan tetapi ada prioritas lain. Yang prioritas lain itu. Saya timbang lebih utama dibandingkan dengan. Misalkan saya harus pulang ke tanah air. Di sini kan banyak sekali orang-orang yang memiliki keahlian di bidang yang saya tekuni. Sementara apa yang saya lakukan di sana saat ini tidak banyak gitu kan. Dan kalau saya lepas peluang itu kemungkinan ya. Kemungkinan itu sulit untuk didapatkan kesempatan yang sama dengan potensi yang ada saat ini. Di masyarakat kita terutama masyarakat muslim di Saskatchewan. Sekali lagi itu saya melihat itu sebagai ladang ibadah lah semacam itu. Di sana juga terbuka luas ya lana ibadah ya saya. Betul ya. Selama ini penerimaan kita, penerimaan masyarakat, penerimaan masyarakat secara umum ya. Itu positif sekali. Dan saya menganggap itu sebagai peluang untuk mari kita bangun sesuatu yang lebih baik untuk ke depannya. Bukan untuk saya. Tetapi untuk generasi yang akan datang. Bagaimanapun saya melihat Kanada itu adalah masa depan buat anak-anak muda gitu kan. Buat anak-anak muda, anak-anak kita sendiri termasuk ingin menjadikan itu sebagai proyek percontohan lah semacam itu. Bahwa orang yang berbeda secara ideologi, secara agama, bahkan terlihat bertentangan, sama seperti Indonesia. Itu bisa hidup berdampingan, bisa positif, bisa bekerja sama, bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat sesama. Jadi semacam itu. Menarik dan menginspirasi sekali perjalanan Prof. Pak Rizal Azmihalim menjadi seorang pengajar di luar negeri. Semoga menjadi inspirasi kita dalam kehidupan kita tentunya. Tidak terasa perbincangan kita sudah berakhir. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak. Luar biasa, apa ya, istilahnya luar biasa menginspirasi bagi saya khususnya dan saya yakin juga sangat menginspirasi bagi penonton. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan berbagi kisah tayang setiap hari Kamis pukul 8 malam hanya di TV Tabalong dan Youtube program TV Tabalong. Jangan lupa juga download aplikasi TV Tabalong di Play Store dan juga App Store. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.